Halo teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat semuanya ya, amin. Oke teman-teman, hari ini tanggal 10 Desember 2024 ya. Tadi malam, bagi pecinta timnas Indonesia, pasti nonton ya. Myanmar ketemu Indonesia, Indonesia yang turun U22 ya. Jadi, pemain muda kebanyakan Indonesia turun ketemu dengan Myanmar. Kalau kita lihat dari awal ya teman-teman, di babak pertama Indonesia kesulitan sekali untuk mencetak gul. Jadi memang semua itu ada di kualitas ya. Memang Indonesia ya kualitasnya masih sampai segitu teman-teman. Melawan Myanmar kesulitan ya di babak pertama. Tapi begitu babak kedua ada penggantian atau bergantian pemain, Rafael masuk, Asnawi masuk. Ya, itu sudah beda teman-teman. Cara permainan, penetrasi ya. Itu energi permainan juga beda. Itu yang saya bilang masalah sepak bola itu masalah mental juga. Mental, pengalaman, skill itu semua jadi satu ya teman-teman. Makanya kita lihat di babak kedua kan perubahan ya. Indonesia semakin mendominasi. Kalau di babak pertama Indonesia ketar-ketir. Ketar-ketir teman-teman Indonesia. Aduh, melawan Myanmar ya segitu sulitnya ya. Apalagi nanti melawan Vietnam sama melawan Thailand yang begitu kokoh kan. Nah, itu kita harus objektif saja ya cara menilai teman-teman. Jadi kita tuh dukung timas ya, dukung timas. Tapi kita harus berpikirnya objektif juga. Kalau kita lihat ya teman-teman permainan Thailand tadi kemarin ya. Menundukkan Timur Liste dengan 10-0. Itu kita bisa lihat, waduh jomplang sekali kan kualitasnya Timur Liste tuh. Timur Liste itu kan kelasnya ya masih di bawah Indonesia juga ya. Tapi dengan 10-0 dan permainannya begitu mendominasi itu kan udah kelihatan tuh. Ya, Thailand. Terus ada Vietnam juga ya mengalahkan Laos banyak sekali tuh. Mengalahkan Laos ya. Sekarang jadi puncak kelas main sementara Vietnam dengan unggul goal dari Indonesia ya teman-teman. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara Indonesia bermain. Bahkan ada beberapa media Vietnam yang mengatakan permainan Indonesia yang turun di AFF ini ya diperkirakan akan kalah dengan Vietnam. Itu diperkirakan seperti itu ya. Tapi namanya boleh ya, boleh ada ya estimasi atau prediksi ya. Nah kita akan lanjut ke yang kedua nih teman-teman. Jadi Indonesia menjadi tuan rumah ya menjamu Laos nih di Manahan, Solo teman-teman ya. Yang dipakai Stadion Manahan di kota Solo. Ini tanggal 12 Desember 2024 ya. Pukulnya kurang lebih pukul 20-an lah ya. Nah kita tiketnya tuh sudah habis teman-teman. Sudah so out. Jadi Indonesia emang gak ada yang gak so out ya. Kalau diadakan di Surabaya, diadakan di Solo, diadakan di Jakarta, tiketnya so out. Kalau udah timnas main, so out. Mau di GPK yang 75 ribu orang, so out ya. Semua so out. Jadi luar biasa ya, antusiasme. Nah nanti ketemu dengan Laos, itu diperkirakan ya, ini diperkirakan ya teman-teman. Indonesia bisa menang lagi. Yang pertama, yang kedua, di tuan rumah ya. Indonesia juga sebagai tuan rumah. Jadi kemungkinan akan menang ya itu. Terus yang ketiga, pasti Sintayang udah tahu dong ya, permainan kita melawan Nyantang kemarin seperti apa, kekurangannya di mana ya kan. Pasti Sintayang kemungkinan akan memakai strategi yang sama. Itu menurunkan pemain-pemain yang pelas base dulu, kira-kira kurang greget, turunkan pemain-pemain yang lebih baik seperti Rafael Strik dan Asnawi. Kemungkinan ya, atau akan dipasang sebaliknya. Ya, Rafael Strik dan Asnawi dipasang di starting level atau dari awal ya. Jadi kita nanti tunggu saja teman-teman. Yang pasti, ini adalah kombinasi ya. Kombinasi ya, pembibitan atau pembinaan supaya pemain-pemain muda bisa mengalami jam terbang internasional ya. Sehingga nanti mentalnya, mentalnya itu akan terbentuk. Semakin lebih kuat, pengalaman juga bertambah, wawasannya bertambah. Karena sepak bola itu proses ya. Nggak ujuk-ucuk, enggak. Semua ada prosesnya, ada step-stepnya ya. Kalau langsung cep itu, jarang. Ada tempat jarang itu given ya. Kalau namanya proses itu kan, kesalahan demi kesalahan diperbaiki, lama-lama akan menjadi lebih baik. Oke, itu saja teman-teman ya. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan keduanya di Indonesia atau di Solo, ketemu dengan Laos. Bagi yang mau beli tiket ya, mungkin gimana ya? Udah habis tuh. Ya mungkin masih ada celah-celah yang lain, cari yang mau jual ya. Biasanya ada teman-teman yang udah beli, tapi mau dijual biasanya ada ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau bagi yang mau main-main ke Solo ya, dari manapun bisa. Naik pesawat, naik kereta ya. Sekarang sudah fasilitas lengkap. Naik bus juga, busnya bagus-bagus ya. Jadi sekarang bus itu sudah seperti pesawat, teman-teman. Tempat duduknya. Bagus-bagus sekali. Oke, terima kasih teman-teman. sampai terus berita-berita di Buat Makan TV. Sampai jumpa.